Dari Satgas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR mengungkapkan sejumlah infrastruktur dasar yakni kantor presiden sampai dengan 4 kementerian koordinator dapat dimanfaatkan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Bangunan yang utama untuk dapat dimanfaatkan pada hari ulang tahun Republik Indonesia tahun depan yakni kantor presiden, istana negara, 4 kantor kementerian koordinator itu ditargetkan untuk selesai Ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Danis Hidayat Sumadilaga Danis mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan Ibu Kota Nusantara itu bagus dimana untuk tahap pertama progresnya sudah mencapai kisaran 60% sedangkan untuk tahap keduanya baru berkisar sekitar 2 hingga 3% Nah jadi kita bahas yang tahap pertama ya Nah itu kan progresnya sudah di angka 60% artinya sisanya itu tinggal 40% Nah sedangkan untuk durasi waktu itu masih cukup banyak ya Soalnya kan target penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar itu targetnya di bulan Juni ataupun bulan Juli Nah katakanlah misalnya di bulan Juli Jadi kita kan ini sudah memasuki bulan Desember Nah kurang lebih pengerjaannya itu sekitar 8 bulan Jadi cukup optimis ya Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung dengan baik dan dapat sesuai dengan target Apalagi kalau kita lihat struktur bangunan di lapangan ini itu benar-benar cukup menakjubkan ya dan sepertinya sangat menjanjikan itu selesai sesuai dengan target Soalnya dari struktur bangunannya itu sudah berdiri kokoh semua Apalagi kantor presiden dan istana presiden ini ya Itu kabarnya sudah lebih separuh juga untuk progresnya dan kantor presidennya juga sudah dipasangin bilah burung Garuda itu sudah sekian persen tuh Nah sedangkan untuk area kementerian koordinator itu juga sudah naik bertingkat ya soalnya tinggi-tinggi semua bangunan di Ibu Kota Nusantara ini dan untuk area-area sumbu kebangsaan juga kabarnya sudah lebih dari 80% juga kemungkinan sudah memasuki tahap finishing juga Nah jadi untuk progres selanjutnya kita nantikan saja yang jelas untuk tahap pertama saat ini sudah di angka 60% Nah perlu kita ketahui bahwa tahap pertama ini adalah kontrak-kontrak pengerjaan fisik yang penanda tanganan kontraknya itu sebelum Maret 2023 Nah itu kabarnya dimulai dari tahun 2020 hingga 2023 Itu sebanyak 40 paket pekerjaan Nah sedangkan untuk di tahap kedua itu pengerjaan paket yang terkontrak sejak bulan Maret hingga nantinya di tahun 2024 Jadi nantinya perayaan kemerdekaan 17 Agustus 2024 di KN itu menjadi titik awal perpindahan Ibu Kota Nusantara secara bertahap dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!